Intro Dalam rangka mempermudah pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Jatatan Sipil Kota Tanjung Pinang, menerapkan pencetakan seluruh dokumen kependudukan, kecuali KTP dan KIA, menggunakan kertas HVSA 480 gram, seperti kartu keluarga, akte kelahiran, akte pernikahan, dan akte kematian, berdasarkan Permendagri No. 109 Pasal 12 Tahun 2019, tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan, sehingga pencetakan dokumen adbunduk tidak menggunakan blanco security printing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Irianto, Paling Dinas Kependudukan dan Jatatan Sipil Kota Tanjung Pinang, memberitahukan bahwa berdasarkan Permendagri No. 109 Tahun 2019, tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan, mengalami perubahan dengan menggunakan kertas HVSA 480 gram sejak 1 Juli 2020, seperti KK, akte kelahiran, dan akte kematian, serta yang lainnya. Yang tidak menggunakan itu hanya KTP dan kartu Kia, selainnya menggunakan kertas APS A480 gram. Dan dapat kami sampaikan bahwa ini bentuk dari penggunaan kertas APS A480 gram. Yang semula menggunakan kertas security printing, seperti ini untuk akte. Kemudian untuk KK, semula menggunakan kertas semacam ini, security printing, dan yang terbaru menggunakan HVSA 480 gram. Jadi ada perubahan, sehingga saya berharap kepada teman-teman instansi pemerintah untuk bisa memahami tentang adanya perubahan administrasi kependudukan Kota Tanjung Pinang, dan seluruh Indonesia adalah sama. Demikian kami sampaikan, dan terima kasih untuk dapat kita maklumi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan dokumen dan berkas persaratan dapat diajukan secara online melalui aplikasi isi kancil. Caranya sangat mudah. Setelah persaratan lengkap, pemohon mengisi data di aplikasi, dan mengunggah foto-foto berkas. Setelah diverifikasi oleh petugas di seduk capil, pemohon akan mendapatkan PDF berkas admin duk melalui email. Untuk dicetak di rumah, tanpa harus datang ke kantor di seduk capil. Selain melalui aplikasi isi kancil, pemohon juga bisa mengurus admin duk dengan menghubungi nomor WhatsApp berikut ini. Demi terwujudnya masyarakat tertib administrasi, di seduk capil Kota Tanjung Pinang senantiasa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Bahasa Melayu telah mengalami perkembangan yang dapat dibahagikan kepada empat peringkat, iaitu Bahasa Melayu Purba, Bahasa Melayu Kuno, Bahasa Melayu Klasik, dan Bahasa Melayu Modern. Bulan Oktober dipilih sebagai bulan bahasa dan sastra yang merujuk pada sejarah bangsa, yaitu tanggal 28 Oktober 1928, dikumandangkan Sumpah Pemuda dalam keputusan Kongres Pemuda II di Jakarta. Selanjutnya setiap tanggal 28 Oktober, sejak itulah ditetapkan pula bahasa resmi yang digunakan untuk bermasyarakat, yakni Bahasa Indonesia, sesuai dengan salah satu butir Sumpah Pemuda. Kami Putra Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sejak abad ke-7 sebagai bahasa komunikasi atau lingua frangka, tidak hanya di pulau-pulau seantero Nusantara, melainkan juga di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu yang digunakan itu disebut bahasa Melayu Pasar. Sekitar abad ke-16, Indonesia sudah sangat terkenal di Eropa dengan rempah-rempahnya, terutama lada dan pala. Bahasa Melayu mempunyai peranan yang sangat penting di berbagai bidang atau kegiatan di Indonesia pada masa lalu. Bahasa ini tidak hanya sekedar sebagai alat komunikasi di bidang ekonomi atau perdagangan antar daerah, tetapi juga di bidang visual atau alat komunikasi masa. Bahasa Melayu juga digunakan dalam politik atau perjanjian antar kerajaan. Sejak itulah, penguasaan dan pemakaian bahasa Melayu menyebar ke seluruh pelosok kepulauan Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi yang tidak bisa dibendung, membuat bangsa Indonesia seakan terhipnotis dengan adanya perkembangan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan semakin sedikitnya orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai kaidah yang telah ditetapkan. Begitu pula di daerah. Bahasa Melayu yang menjadi akar dari bahasa Indonesia, juga terbatas digunakan. Akankah bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia akan hilang dan diganti dengan bahasa dari luar? Saksikan Haiwai Satu Jam bersama Datorida Kaliamsi dengan narasumber Abdul Malik, akademisi dan budayawan dari Provinsi Kepri. Saksikan Haiwai Satu Jam bersama Datorida Kaliamsi Terima kasih telah menonton! 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 bahwa sumber utama pengembangan bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu karena bahasa dasarnya nah ketika orang membuat pilihan ke lain, nah itu salah jadi dia begini, sumbernya itu ada tiga yang pertama bahasa Melayu dalam hal ini yang diutamakan tentu bahasa Melayu itu bukan asal bahasa tadi nah kita kan karena kebetulan kita di Kepulauan Diyaw bukan kerja membangga-bangga kan, memang takdirnya begitu dari sinilah bahasa itu asal tidak takdir-sumbaran takdir, memang diperjuangkan oleh Raja Ali Haji itu dari bahasa Melayu klasik menjadi bahasa pramoderen yang bisa nanti ke depan untuk menjadi bahasa modern seperti yang kita alami sekarang jadi sumber utamanya itu, baru nanti bahasa-bahasa serumpun namanya nah itu bahasa Melayu yang ada di kawasan-kawasan lain termasuk di negara tetangga, itu boleh jadi sumber itu sebabnya kita pakai sunting, Malaysia juga pakai sunting untuk edit ya misalnya, dan lain-lain nah jadi nah kemudian baru bahasa daerah jadi bahasa Melayu dalam konteks nasional Indonesia bahasa Melayu ini bukan bahasa daerah salah itu bahwa kalau orang Melayu sekarang berada di daerah iya tapi bahasanya bahasa nasional bukan bahasa bahasa asing bahasa asing ini melalui adaptasi artinya ya itu, contohnya kata adaptasi tadi karena kita mungkin tidak punya kata lain nah kita pakai adaptation bahasa Inggris, kita jadikan adaptasi nah ini yang pilihan terakhir sekarang kita agak-agak terbaliknya begini justru bahasa daerah yang tak dikenal oleh orang Indonesia lain kecuali orang daerah itu nah ini pengambil kebijakan dalam bidang bahasa berhati-hati dalam hal ini karena tadi saya katakan bahwa bahasa adalah induk kebudayaan ya kan, induk suah peradaban nah tamadun kita katakan itu yang dipikirkan oleh bapak-bapak pendiri bangsa dulu mereka tak memperkirakan tukar apa mereka tapi mereka tahu bahwa secara fakta kenyataannya bahwa memang bahasa yang bisa diangkat menjadi bahasa modern boleh mempersatukan bangsa Indonesia itu adalah bahasa Melayu yang bahasa modern Belanda saja tak bisa melawannya padahal kan kekuatan politik Belanda kan cukup kuat tapi dalam hal bahasa tidak bisa ya jadi sebenarnya sekarang ini kan bahasa Melayu setelah peran besarnya diangkat sebagai bahasa kebangsaan sekarang bahasa Melayu selalu dipersepsi sebagai bahasa daerah karena semua bahasa daerah seperti itu nah menurut Pak Malik ini sebuah kesimpulan yang keliru sebuah salat seperti itu itu memang salah memang salah karena kita memang sebetulnya secara subtansial memang tak dapat membedakan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu sebenarnya karena dia itu tadi sama halnya mungkin ya dengan bahasa Inggris jadi hal seperti yang dialami oleh Indonesia ini sama saja dengan orang menentukan bahasa-bahasa nasional di negara manapun misalnya bahasa Inggris itu katakan yang jadi yang dijadikan bahasa nasional bakunya itu adalah dialek ya karena itu mereka bahasa tak begitu banyak tapi dialeknya karena mereka bangsa yang tidak terbuka lama nah tinggal dialek-dialek setempat nah kan dialek London dan kota London itu nah dialek kota London itu yang diangkat bukan berarti ini berarti berada di bawah atau tidak tetapi ini memang dianggap sebagai bahasa yang boleh mempersatukan bangsa itu seperti halnya peran bahasa Melayu pada masalah dan itu pun tidak sebarang bahasa Melayu tapi kan bahasa Melayu yang dikembangkan dan dibina oleh Raja Ali Haji di Kesultanan Tio Lingga bahasa-bahasa yang dipakai di dunia pendidikan pendidikan dan dunia politik perjanjian seperti itu yang paling penting bukan bahasa percakapan bukan bahasa percakapan oke jadi sekarang tidak ada kenyataan bahwa sumbangan kembali bahasa jadi seperti Pak Malik katakan tadi dari dalam memperkaya memperkaya atau mengembangkan bahasa kebangsaan kita ini kan salah satu sumbur awal yang harus ada itu adalah dari bahasa Melayu itu sendiri nah sekarang ada kesempatan bahwa kebijakan perbahasaan kita itu sekarang amat sedikit kembali mengambil dari bahasa Melayu lebih banyak mengambil dari bahasa-bahasa lain dan lain nah seperti menurut Pak Malik seperti apa? ya itu tadi itu saya ada mungkin ya mungkin kalau kita surga bahwa ini adalah suatu kesengajaan boleh-boleh saja ya kan boleh-boleh saja tetapi bisa juga karena ketidaktahuan ketidaktahuan orang-orang yang bergerak dalam bidang bahasa lama ini ya kan ini ada istilah baru ini dalam bahasa asing yang sudah dipakai di dalam bahasa Indonesia nah itu memang adalah kewajiban para pengembang dan pembina bahasa untuk membuat padanannya dalam bahasa Indonesia contoh dulu saya ingat sekali ke era ke pemimpinan pusat bahasa dulu ya selama Pak Harto nah itu Pak Harto selalu kalau pidato itu kontinitas ya kan pembangunan itu mesti ada kontinitas lalu kita pikirkan itu apa yang bagus ya dalam apa kontinitas nah setelah kita dapatkan kan kita bisikkan dengan Pak Harto Pak Harto nanti kalau pidato jangan pakai kontinitas lagi tapi pakai kesinambungan nah itu kan dari bahasa Mayu nah ya kan kata sambung diberi sisipan in namanya itu kesinambungan dia terus menerus nah nah ini ini jalan yang benar jadi sumber utamanya itu harus diambil dari sebelumnya lagi saya ingat waktu kepemimpinan Prof. Anton Mulyono ketika kita sedang mulai membangun itu ada fly over lalu berbincang dengan kami bagaimana ya itu fly over nah akhirnya padahal itu waktunya mendesak dibuatlah jadi jembatan layang itu laku pikir-pikir lagi pertemuan-pertemuan kembali salah rupanya kita buat jembatan layang ya tapi konsepnya oke konsepnya sudah benar tetapi persoalannya nenek moyang kita dulu kata Pak Harto sendiri laku bicara dengan kami nah kan ada menyebut istilah itu pelayangan itu kan lebih ringkas pelayangan dan selama betul konsepnya dengan fly over nah itu itu bagusnya nah jadi hal-hal yang mustahak seperti ini itu memang harus dibicarakan jadi jangan jangan kita ambil keputusan sendiri mestinya nah jadi jadi nampak itu bahwa bahasa itu bermatabat oke terima kasih mari kita break dulu sesi pertama ini nanti kita berjumpa lagi pada sesi kita ayu-ayu kita berjumpa lagi pada sesi yang kedua terima kasih bahasa melayu bahasa melayu telah mengalami perkembangan yang dapat dibahagikan kepada empat peringkat iaitu bahasa melayu purba bahasa melayu kuno bahasa melayu klasik dan bahasa melayu modern bulan oktober dipilih sebagai bulan bahasa dan sastra yang merujuk pada sejarah bangsa iaitu tanggal 28 Oktober 1928 dikemandangkan Sumpah Pemuda dalam keputusan Kongres Pemuda II di Jakarta selanjutnya setiap tanggal 28 Oktober sejak itulah ditetapkan pula bahasa resmi yang digunakan untuk bermasyarakat yakni bahasa Indonesia sesuai dengan salah satu butir Sumpah Pemuda kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia perkembangan bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sejak abad ke-7 sebagai bahasa komunikasi atau lingua frangka tidak hanya di pulau-pulau seantero nusantara melainkan juga di seluruh Asia Tenggara bahasa Melayu yang digunakan itu disebut bahasa Melayu pasar sekitar abad ke-16 Indonesia sudah sangat terkenal di Eropa dengan rempah-rempahnya terutama lada dan pala bahasa Melayu mempunyai peranan yang sangat penting di berbagai bidang atau kegiatan di Indonesia pada masa lalu bahasa ini tidak hanya sekedar sebagai alat komunikasi di bidang ekonomi atau perdagangan antar daerah tetapi juga di bidang visual atau alat komunikasi masa bahasa Melayu juga digunakan dalam politik atau perjanjian antar kerajaan sejak itulah penguasaan dan pemakaian bahasa Melayu menyebar ke seluruh pelosok kepulauan Indonesia seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi yang tidak bisa dibendung membuat bangsa Indonesia seakan terhipnotis dengan adanya perkembangan tersebut hal ini dibuktikan dengan semakin sedikitnya orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaedah yang telah ditetapkan begitu pula di daerah bahasa Melayu yang menjadi akar dari bahasa Indonesia juga terbatas digunakan akankah bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia akan hilang dan diganti dengan bahasa dari luar Saksikan Highway 1 Jam bersama Dato Rida Kaliamsi dengan Narasumber Abdul Malik Akademisi dan Budayawan dari Provinsi Kepri Bersama Dato Rida Kaliams Hai wai hai wai kita berjumpa pada sesi yang kedua dengan awarurnya pak pakar bahasa kita bapak Abdul Malik Pak Malik tadi kita sudah sampai pada satu kesimpulan bahwa keberadaan bahasa ke depan ini sangat tergantung dari kebijakan pemerintah sendiri dalam pengembangan bahasa dan pemerintah. Menurut Pak Malik, sampai saat ini bagaimana kebijakan pemerintah dalam hal pengembangan dan pemerintahan bahasa nasional, bahasa kebangsaan dalam posisi, memperhatikan posisi bahasa Melayu sebagai bahasa yang diangkat menjadi bahasa Indonesia seperti itu. Jadi begini, dari segi kebijakan tadi kan saya sudah mengatakan bahwa yang diutamakan dalam pengembangan bahasa Indonesia, baik persoalan pengembangan kursa kata yang nanti dimasukkan di dalam lema kamus atau istilah, yaitu kata yang sudah digunakan dalam makna khusus untuk berbagai bidang ilmu kemudian juga tata bahasa itu unsur yang penting di dalam pengembangan bahasa dari segi kebijakan tidak ada persoalan karena apa tadi, sumber utamanya tetap tadi disebut bahwa itu adalah sumber utama bahasa Melayu tapi di dalam implementasi nah di dalam pelaksanaan tadi nah tidak seperti di dalam kebijakan nah setiap ada tadi katalah konsep baru yang masuk ke Indonesia itu tidak otomatis ya tidak secara langsung dicari padanya dalam bahasa Melayu nah tetapi dicari padanya dengan bahasa-bahasa daerah yang dekat di pusat kekuasaan di pulau Jawa sana nah itu kan salah akhirnya ya mungkin orang-orang di Indonesia ini kan sangat luas orang kurang mengenal bahasa seperti itu bayangkanlah Indonesia suka menggunakan kata mendukung nah kalau kita disini kan disokong menyokong saya menyokong Anda nah mirip juga dengan Malaysia rupanya teman-teman di Sulawesi pun menggunakan ini karena menyokong bukan mendukung bukan mendukung harusnya menyokong nah itu sederhana saja kalau mendukung itu kita yang mempunyai kalau menyokong itu kita yang mendolong melukung kita yang menjadi berat bukan yang kita yang menikmati pertanyaan nah itu dia nah jadi inilah yang kadang-kadang kalau kita tak melihat maknanya terdiri itu pemikiran bahasa Melayu sebagai asal bahasa Melayu tadi itu nah jadinya aneh itu jadi keliru nah banyak lagi istilah-istilah baru katakanlah karakter ini ada kecenderungan pemaksaan ya itu untuk bahasa-bahasa tertentu untuk dimaksudkan terdalam lemah kata-kata baru di dalam kamus bahasa Indonesia itu ya jadi kita tidak tahu ya kita berpersangka baik saja tapi gunanya apa gitu apabila kekatakan itu atau istilah yang dipakai tadi tidak digunakan oleh masyarakat atau tak dikenal masyarakat secara luar untuk orang Indonesia jangankan di luar Indonesia di Indonesia secara keseluruhan saja nah tapi kalau kita mengambilnya dari masa Melayu kan masa Melayu sudah jadi minggu perangka sejak lama jadi semua bangsa semua orang suku bangsa di Indonesia sudah mengenali itu kalau tidak mereka punya memori tentang kata-kata itu yang kadang-kadang sudah masuk pula ke dalam bahasa daerah mereka nah ini yang harus dipertimbangkan dibandingkan mengambil dari bahasa daerah yang tak dikenal oleh masyarakat Indonesia secara lebih luas apakah ini ada kepentingan politik katakanlah misalnya memudahkan komunikasi politik atau ada kepentingan politik sehingga ada kata-kata tertentu dari bahasa-bahasa tertentu yang dipaksakan masuk ke dalam iya saya tidak begitu jadi beginilah mungkin minta maaf saja mungkin semacam ada penyesalan yang terpendam mengapa mengambil bahasa Melayu dulu padahal sebetulnya bagi orang Melayu agak rugi juga ini kalau kita cerita untuk rugi nah andai kan bukan bahasa Melayu jadi bahasa nasional kita kita kan tetap dapat memelihara bahasa Melayu ini sebagai bahasa daerah yang bisa mengembangkan kebudayaan daerah kita semakin hebat dan karena ini bahasa yang sudah dikenal sejak lama sebagai bahasa internasional dalam penjajahan penjajah itu mengenal bahasa internasionalnya adalah bahasa Melayu begitu dia menjadi bahasa nasional dia kehilangan peran jadi kita tak bisa lagi nah itu dia itu yang kita hadapi betul saya setuju dengan apa yang Dato Sri katakan itu nah jadi kita pula dapat menguasai bahasa nasional nah kita di bahasa nasional misalnya bahasa apalah yang dipakai bahasa daerah mana yang dipakai jadi setidak-tidaknya sebodoh-bodohnya kita bisa menguasai dua bahasa karena orang Melayu hanya bisa menguasai satu bahasa ya bahasa Indonesia bahasa Melayu kalau saya berpikir sekarang nah saya berpikir dalam cara pikir orang Melayu dalam bahasa Melayu tetapi didengahkan oleh orang lain ya saya berpikir dalam bahasa Indonesia dan menyampaikannya dalam bahasa Indonesia inilah bahasa baku bahasa Melayu tinggi saya bahasa Melayu tinggi yang dulu digunakan oleh Raja Lehaji dan orang-orang segenerasi dengan beliau nah itu yang orang salah sehingga kadang-kadang aneh itu dan saya tertawa sendiri untuk membedakan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dibuatlah begini contohnya bersama bahasa Indonesia bersama bahasa Melayu itu kan bahasa sehari-hari dia bukan bahasa baku bukan bahasa Melayu tinggi berarti mudah saja mengembalikannya itu lihat aja saya paling sederhana itu karena orang tahu karya ini banyak itu Gurindam 12 barang siapa tiada mengenal agama sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama itulah bahasa Melayu tingginya nah kalau didendangkan ya seperti itu juga bahwa ada yang mendendangkannya dengan dialek itu ya biasa-biasa saja nah itu itu hal-hal yang menurut saya biasalah dalam kehidupan sehari-hari ada intervensi politik perbahasaan secara nasional untuk mungkin istilah-istilah keseharian tapi ada juga kecemasan bahwa cumbangan bahasa Melayu terhadap pengembangan bahasa Indonesia dalam bidang keilmuan karena mungkin dulu bahasa-bahasa Melayu ini kata-kata Melayu ini tidak 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 berhadapan dengan kemanjuan teknologi katalah ilmu pengetahuan teknologi-teknologi yang komunikasi yang sekarang dipakai seperti itu kalau dihadapkan dengan teknologi modern hampir semua bahasa daerah kita mengalami hal seperti itu tidak ada yang siap menghadapi itu karena kita mengalami apa namanya kita harus menyesuaikan itu kalau perlu maknanya sedikit kita geser saya mau berilustrasi lagi ini dengan saya berhadapan berdua saja dengan Pak Anton Emiliano waktu beliau jadi kepulauan Pala Pusat Bahasa beliau bagus sekali Pak Marik kita punya first floor kata dia bahasa Inggris ya kan ini yang mau diapakan kalau bahasa kita nah saya kata dia kata beliau saya cadangkan ini kita buat lantai ranap kata dia beliau membaca kamu selama ranap itu dalam bahasa Inggris artinya rata dengan tanah tunggu dulu Pak kata saya loh kenapa kata dia kan nah ranap itu memang rata dengan tanah tetapi setelah terjadi kecelakaan misalnya kebakaran nah kalau kita buat kecelakaan 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 itu terbayangkan oleh orang Melayu itu kan hanya orang Melayu yang tahu kata beliau yang lain kan tidak tahu sebab kalau kita buat lantai pertama salah Pak beter karena lantai pertama itu bisa saja tidak ada lantai dia kosong nah jadi apa yang cocok untuk itu apa yang saya tertarik tentang hal ini kepada Pak Anton Meliwonyo atau Amran Halim atau Pak Luqman Ali juga ya dalam memilai ini bahwa dia selalu merujuk kepada tadi dasar tadi bahasa Melayu itu nah karena kemudian dapat dijadikan bahwa sedikit ada pergeseran nah ya tak masalah sekarang kita dihadapkan dengan trending topic trending topic mau bicara apa kita selalu mau kita kan ya trending topic ya karena mau tak mau ambil langsung saja dari bahasanya padahal sebetulnya yang terus dibicarakan itu itu kan ada dalam bahasa Melayu selalu kita boleh katakan perbincangan selalu nah itu masalah bahasa Melayu ini sekarang jadi perbincangan selalu setelah dibawa oleh Ratuk Seri Ridha Kaliam di dalam High White misalnya bagus cantik semua orang nanti akan begitu kita biasakan nah itu akan jadi orang tak lagi tidak lagi menggunakan trending topic tapi perbincangan selalu sama dengan kita tak lagi menggunakan edit dan edit talk tapi kita juga menggunakan penguntingan dan sebagainya artinya harus ada keinginan dari para pengatur kebijakan perbahasan untuk selalu rujuk dan kembali ke bahasa Melayu sebagai sumber bahasa awalnya untuk menemukan persamaan atau dalam bahasa-bahasa yang lebih maju sekarang ini misalnya itu kan memang kesepakatan nasional kita mengapa sekarang harus kita bantah begitu kan dan itu bukan dengan pertimbangan emosional itu kan semua sudah dengan pertimbangan yang sangat logis yang bukan hanya kita yang memikirkannya tetapi intelektual Belanda saja yang zaman dulu yang dia tidak terlalu tertarik dengan persoalan politik penjajahan itu dia hanya membahas persoalan kebahasaan hebatnya bahasa Melayu itu misalnya Ciamis misalnya yang menulis tata bahasa Melayu atau yang lebih awal itu apa namanya Cornwall misalnya Herman Cornwall atau Ovation dan sebagainya semua kan mengapa kita lalu anak didik orang pada zaman pendidikan Belanda itu sampai berpikir begitu ya kenapa pemikiran mereka menunjukkan di sekolah-sekolah mereka dapatkan itu setelah mereka bandingkan dengan bahasa-bahasa daerah yang lain walaupun dari segi linguistik ya semua bahasa tarasnya itu sebetulnya sama tapi persoalannya persebaran bahasa Melayu dengan maknanya sedemikian rupa itu memang sudah sedikit lama dipakai sebagai bahasa kedua untuk orang Nusantara itu kan sudah berabad-abad artinya dalam kaitan mencari kata-kata baru lemah-lema baru entri-entri baru terutama yang berkaitan dengan kemajuan sekarang ini atau generasi menelian seperti ini kita tidak harus serta-merta menggunakan bahasa asing untuk diserap begitu saja harus dicari harus ada keinginan mencari dari khazanah bahasa-bahasa Melayu atau bahasa-bahasa daerah lain yang ada mungkin yang lebih cocok untuk dipakai karena kan begitu juga di Dato' Sri cuma itu tadi setelah cepat mengambil bahasa daerah sebelum melirik bahasa Melayu beda kata saya tadi kepemimpinan pusat bahasa pusat bahasa era Amnon Halim Profesor Amnon Halim era Pak Anton Mulyono Pak Luqman Ali tadi itu mereka memang betul konsisten cari dulu Melayunya baru sampai Pak Anton itu kalau dia belum menulis itu Melayunya masih sangat sangat kelihatan dan sangat cermat nah itu yang mestinya kita lakukan karena itu komitmen nasional kita kesepakatan nasional kita dan supaya tadi apapun gagasan kita dalam bahasa Indonesia memang lebih cepat ditangkap oleh semua orang Indonesia itu kan pentingnya bahasa nasional bagaimana misalnya dibanding dengan sikap negara tetangga kita ke tanah Malaysia hal ini yang juga tidak pakai bahasa Melayu bagaimana mereka merespon kata-kata baru yang berhubungan dengan kemajuan teknologi seperti itu bagaimana mereka melakukan anak-anak serapan kalau tadi karena mereka mereka banyak juga bahasa daerah sebetulnya apalagi dialek-dialek antara dialek satu yang lain kadang-kadang juga paling paham juga tetapi saya lihat ya bukankan kita bertetangga dengan mereka mereka lebih konsisten oh konsistensi saya tidak tahu mungkin dalam pertemuan kita kemarin Datuk Sri juga berbicara ini mungkin hanya karena mau membedakan dengan Malaysia apa yang mau dibedakan persoalan-persoalan kemudian kalau dia memang sudah sama apa gunanya kita ada mabin segala macam itu kalau itu tidak dapat islamakan selalu kan buat simpulan bersepakat untuk tidak bersepakat apa gunanya ungkapan-ungkapan seperti itu kalau soal bersinonim saja tak ada masalah kita berputar Malaysia berkeliling sama saja ya kan kita jendela Malaysia tingkap sama saja dan anehnya kadang-kadang untuk pemekaran ini yang dicari itu bahas sinonim itu untuk menghilangkan tadi kecurigaan Datuk Sri tadi supaya tidak digunakan yang asalnya dari bahasa Melayu cari sinonim dari bahasa lain padahal sinonim yang sudah ada untuk apa kita memperbaikannya sinonim itu 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 aneh-aneh juga kadang-kadang yang kalau kita bahagia dari strategi dan kebijakan pengembangan bahasa secara normal jadi itulah itu kebijakan itu yang maksud saya jadi kebijakan di atas ketat dengan pelaksanaannya memang harusnya konsisten jalan jalan dan selama ini Datuk Malik melihat ini yang yang terjadi distorsi katakanlah itu jadi semacam semacam apa ini pengapaian prinsip-prinsip kalau tidak pada sikap saya kira mungkin juga kadang-kadang ketidaktahuan juga tapi tak boleh dibiarkan terus menurut ketidaktahuan itu ya kan malah kan saya pernah menantang teman-teman yang bergerak dalam bidang ini kalau memang kalian tidak ikhlas lagi menerima bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia kembalikan saja kepada kami jangan digunakan satupun ya kan kata bahasanya kota-katanya kan ekstrim saya tetapi kalau memang kondisinya daripada kita secara nasional dipermainkan seperti itu lebih baik orang Melayu saja mengembangkan bahasa Melayu mungkin jauh lebih hebat ada penapian ya ada penolak mungkin masih pelecehan terhadap bahasa Melayu yang sudah dipakai selama ini dan anehnya satu ada pemikiran begini bahwa yang namanya bahasa Indonesia seperti yang kita bicarakan sekarang yang namanya bahasa Melayu yang seperti merajak Ali Haji dulu kalau ada Raja Ali Haji sekarang pasti beliau itu maharah besar kan sepanjang bahasa itu pasti berkembang dan perkembangan yang paling hebat itu adalah di Indonesia yang bahasa Melayu itu harus diakui karena apa? karena Melayu itu bisa menerima konsep dari manapun secepat itu karena dia berada di kawasan memang kosmopolitan dari dulu oke oke baik kita break kita masuk ke hai wai kita break dulu kita masuk ke sesi yang ketiga sebentar lagi terima kasih selamat menikmati bahasa Melayu telah mengalami perkembangan yang dapat dibahagikan kepada empat peringkat iaitu bahasa Melayu purba bahasa Melayu kuno bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu modern bulan Oktober dipilih sebagai bulan bahasa dan sastra yang merujuk pada sejarah bangsa yaitu tanggal 28 Oktober 1928 dikumandangkan Sumpah Pemuda dalam keputusan Kongres Pemuda II di Jakarta selanjutnya setiap tanggal 28 Oktober sejak itulah ditetapkan pula bahasa resmi yang digunakan untuk bermasyarakat yakni bahasa Indonesia sesuai dengan salah satu butir Sumpah Pemuda kami Putra Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia perkembangan bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sejak abad ke-7 sebagai bahasa komunikasi atau lingua frangka tidak hanya di pulau-pulau seantero Nusantara melainkan juga di seluruh Asia Tenggara bahasa Melayu yang digunakan itu disebut bahasa Melayu pasar sekitar abad ke-16 Indonesia sudah sangat terkenal di Eropa dengan rempah-rempahnya terutama lada dan pala bahasa Melayu mempunyai peranan yang sangat penting di berbagai bidang atau kegiatan di Indonesia pada masa lalu bahasa ini tidak hanya sekedar sebagai alat komunikasi di bidang ekonomi atau perdagangan antar daerah tetapi juga di bidang visual atau alat komunikasi masa bahasa Melayu juga digunakan dalam politik atau perjanjian antar kerajaan sejak itulah penguasaan dan pemakaian bahasa Melayu menyebar ke seluruh pelosok kepulauan Indonesia seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi yang tidak bisa dibendung membuat bangsa Indonesia seakan terhipnotis dengan adanya perkembangan tersebut hal ini dibuktikan dengan semakin sedikitnya orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah yang telah ditetapkan begitu pula di daerah bahasa Melayu yang menjadi akar dari bahasa Indonesia juga terbatas digunakan akankah bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia akan hilang dan diganti dengan bahasa dari luar saksikan Haiwai satu jam bersama Datorida Kaliamsi dengan narasumber Abdul Malik akademisi dan budayawan dari Provinsi Kepri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hai Wai kita bertemu lagi pada sesi yang ketiga Pak Malik kemarin kan ada seminar yang lakukan pada kantor badan bahasa dalam rangka bulan bahasa mereka dan ada penyataan yang menarik dari kepala pengembangan dan pembinaan bahasa Pak Endang Aminuddin bahwa kan ada satu gerakan nasional ke depan untuk memperkaya perbenaran bahasa terutama untuk kampus bahasa Indonesia itu dan kira berapa ratus ribu kata yang ditargetkan dalam pembinaan menurut Pak Malik bagaimana kebijakan yang akan dilakukan oleh pihak kantor bahasa itu artinya kalau memang itu diambil dengan pilihan pertama adalah bahasa Melayu benar ya kan itu jalan yang benar prioritas ya maksudnya prioritas utama diambil dan dicari dalam bahasa-bahasa Melayu memang disanyakan bahasa Melayu ya ya kan nah itu kan itu jalan yang benar karena bagaimanapun setiap perkembangan itu memang memerlukan penambahan pereka kata istilah dan sebagainya tapi tadi dasarnya tetap harus dari bahasa Melayu dulu baru lah kalau tidak ada nanti dalam bahasa-bahasa lain kalau begitu kan Mbak Arti Kepulauan Riau sebagai DRH asal Mbak Arti harus mempunyai peran yang lebih utama dan sungguh-sungguh untuk memberi sumbangan ke depan saya bertuju dengan Datu Sri jadi kantor bahasa Tanyu Pinang itu harus kuat dalam ini kuat di dalam kebijakan dan kuat dalam ketika kepakaran menghimpun kembali semua kata-kata yang mendapatkan kata-kata itu sangat penting bagaimanapun kan sejarah juga membuktikan bahwa ini menjadi hebat kan karena orang-orangnya dalam bahasa Melayu pramoderen Raja Ali Haji itu kan karena kehebatan Raja Ali Haji dan generasi penerbangan beliau ya kan nah kecintaan tadi jadi ini bukan hanya soal kejar rutin tapi harus kecinta ya kan cinta murni, cinta tulus itu bukan cinta karena ada apa-apa ya bukan hanya persoalan cinta kepada bahasa Melayu tapi cinta kepada kebangsaan kita, Indonesia kita karena kita dipersatukan dengan bahasa Indonesia unsur yang paling hebat mempersatukan bangsa kita sampai hari ini ya bahaslah itu betul kata Almarhum Busdur itu ya kan tanpa Raja Ali Haji belum tentu kita jadi bangsa yang kokoh seperti sekarang kata beliau itu itu kan pemikiran yang sangat benar berpikir nah jadi harus kuat jadi institusi bahasa yang ada di Kepulauan Dio termasuk pemerintah daerahnya harus memberi sokongan yang hebat dalam bidang ini konfliknya seperti apa sih harus dilakukan di penelitian? nah itu jadi penelitian-penelitian itu harus dilakukan ya kan penulisan buku itu harus gitu kawan-kawan yang bergerak dalam tulis-menulis gunakanlah kebanyak-banyaknya bahasa Melayu yang ada di tempat kita untuk hal-hal mengungkapkan gagasan pemikiran kita konsisten dengan itu jangan terlalu tergoda dengan hal-hal luar yang belum tentu benar itu kita hanya tahu sebab kebagiannya saja nah tapi kalau kita curahkan itu dalam bahasa Melayu dengan gaya Melayu orang melihat oh ini begini ya nah itu kayak sedikit atau banyak mungkin nampak dari tulisan-tulisan Datuk Sri sendiri sedikit atau kurang mungkin pada saya setelah macam itu kenapa? karena bagian dari kita untuk mempertahankan tamadun kecerdasan berbahasa itu maksud saya jadi bahasa itu kan harus menunjukkan selain dari masalah kesopanan tapi dia memang cerdas apa yang kita pikirkan memang terwakil oleh kalimat yang kita buat atau kursa kata yang kita gunakan termasuk istilahnya saya kira itu kan? ini gudangnya gudangnya itu memang sudah dianugerahkan oleh Tuhan ya Allah SWT kepada kita bangsa Indonesia orang-orang Melayu hanya kita tak menggalinya ya dalam ini ada kehanu apa? keperansertan terutama dari pemerintah daerah sini sebagai strategis sebagai kebijakan strategis katakanlah misalnya sekarang para calon-calon kepala daerah itu memang harus punya visi tentang kebahasaan pemikiran kebahasaan bagaimana dia tetap memberi prioritas kebudayaan itu bukan hanya yang lain tapi harus pada masalah kebahasaan sekarang ini kan ada kekhawatiran juga bahwa peran kebahasaan itu menurun karena dulu kan ancaman yang selalu dicemaskan adalah bahasa-bahasa prokem bahasa-bahasa prokem masuk ke dalam kamu sehingga mengganggu sistem perumpulannya nah sekarang mereka masuk kepada kecemasan kepada bahasa-bahasa anak-anak muda bahasa-bahasa generasi milenial ini mereka membawa sendiri bahasa-bahasa mereka seperti itu disamping ada keinginan politis, politisi tertentu membawa bahasa-bahasa daerah tertentu untuk masuk ke dalam manunya menurut Pak Malik seperti apa sekarang? tapi itu semua itu kan gejala bahasa yang ada dalam semua bahasa dunia ada bahasa dalam bahasa dunia orang tahu bahwa katakan prokem tadi bahasa anak-anak muda anak-anak muda memang tak bisa dipaksakan dalam style, dalam gaya untuk bahasa mereka itu tak ada masalah suatu ketika mungkin ada ungkapan mereka yang bisa digunakan untuk bahasa waktunya namun Raja Ali Haji saja sudah dipakai banget itu ya kan? orang bilang ketika anak-anak Jakarta menggunakan kata banget langsung saya tunjuk Sayyir Abdul Moluk dan itu nah ini kan Raja Ali Haji sudah pakai kata banget itu tahun 146 kata saya begitu masa ini Melayu itu sekarang kan sifatnya kecerbukaan tadi, galiternya itu nah inilah yang menyebabkan dia bisa menjadi bahasa modern yang tak bisa dihambat oleh bahasa manapun dengan kebijakan bagaimanapun gitu nah tapi yang kita baliklah tadi Dato Sri jadi kalau dulu memang kita perannya sentral ya karena ibu kota negara kesultanan Riau Lingga atau kesultanan Riau Lingga Jawa Pahang yang memang memegang peranan penting di kawasan ini sekarang kan kita tinggal ke provinsi dan kabupaten kota tetapi dengan semangat yang saya kira yang memang semestinya nah inilah yang akan mengangkat harkat dan martabat ke Pulau Riau untuk kepentingan nasional dan internasional kita karena orang tahu, bangsa internasional tahu bahwa yang dinamakan bahasa Indonesia itu bahwa iya bahasa Melayu dasarnya dari kesultanan Riau Lingga siapapun ilmuwan internasional mengatakan begitu maka itu kan dalam bahasa Inggris mereka selain dari mengatakan Indonesian Language mereka selalu mengatakan Indonesian Malay bahasa Melayu Indonesia yang dibedakan dengan bahasa Melayu Malaysia dan teman-teman yang lain itu tak perlu khawatir tentang Malaysia misalnya karena sedikit banyak itu kita punya kekasannya sendiri dan Malaysia juga mengakui bahwa perkembangan bahasa Melayu Malaysia sebagai bahasa nasional sekarang kan berhasil di tempat kita juga karena kita pernah bersama terutama Johor karena Malaysia pun mengambilnya dari Johor bagaimana kebedaan lokal bukan sebenarnya lokal muatan lokal terhadap bahasa sekolah-sekolah kan bukan seperti ini kalau lembaga-lembaga pendidikan tidak mendukung generasi yang tamat dari sekolah itu juga tak mengenal bahasa Melayu secara utuh seperti itu bagaimana Pak Malik selama ini kebedaan perbahasaan dalam bidang-bidang pendidikan saya ada di kurikulum muatan lokal itu ada tetapi lagi-lagi kita mempertanyakan soalan implementasi dan peraksanaannya sesungguhnya bagaimana karena saya sesungguhnya Datuk Sri bukan mengapakan teman-teman ya kita puji lah soal bakti mereka tapi kadang-kadang hanya kalau dengan semangat berbakti saja ya tak disertai dengan pengetahuan yang memadai ya juga sia-sia ya bukan nah jadi jangankan persoalan pelik seperti bahasa yang yang tadi kita katakan induk kebudayaan persoalan siapa pahlawan nasional dari Kepulau Riau saja banyak guru kita yang tak tahu jadi bagaimana mau menyebarkan itu kepada peserta didik mereka nah inilah yang kita tadi semuanya harus komen sepertinya untuk meminta daerah tadi nah kalau perlu ya ditatar remaja seperti zaman dulu apa yang harusnya itu disiapkan kurikulum yang bagus dikerjakan oleh para pakan memang dalam bidang itu tak terlalu unik sebetulnya cara-cara kerjanya kita tahu asal kita memang mau arti pemahaman tentang sejarah kebahasaan peran Raja Ali Haji sebagai pahlawan bahasa maksudnya pada Oktober ini walaupun bukan hari lahirnya bukan hari meninggal ini tapi peran kebahasaan keperan kepahlawanannya itu maksudnya Oktober ini kelihatan jadi ada yang turun tangan ada yang mendesain menyiapkan sebuah kata lah sebuah sebuah kegiatan khusus untuk mengenang peran Raja Ali Haji dalam bidang kebahasaan setuju dengan itu jadi kalau tempat lain memang ada dalam satu bulan Oktober ini namanya bulan bahasa dan sastra itu sitar nasional tapi mestinya di tempat kita kita ke Pulau Riau, Riau itu hal yang dibesur-besarkan umbul-umbul itu hal banyak pada bulan ini intinya jadi orang nanti luar bertanya mengapa begitu? ya oh itu tempat asal-usul bahasa nasional kami mestinya iya jadi dia besar nama Raja Ali Haji itu ada di mana-mana seharusnya kegiatan disebutkan setiap waktu pada bulan 9 Oktober karena kita mengakui ibadia adalah seorang yang sangat berjasa pada pengembang kebahasaan seperti itu dan karena itulah dia diangkat oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional tentang kebahasaan jadi kalau saya selalu berdengar dengan adik-adik saya katakan ini bukan kepentingan Raja Ali Haji tak ada lagi beliau sudah menyelamatkan kok beliau sudah menyelesaikan semua tugasnya sebagai manusia ini kepentingan kita dan anak-cucu kita ke depan nah kita yang harus mengelola dan secara baik ini satu stressing untuk kantor bahasa yang kita ini karena kita punya kantor bahasa sini karena Dandia berada di Tanjung Pinang yang dari pusat kerajaan Riau Lingga dulunya mungkin Pak Malik punya pesan khusus untuk kantor bahasa ini seperti apa? nah jadi memang Riau ya Riau dan eh, Kepulauan Riau dan Riau ya itu memang peran kantor, kalau di sini kantor bahasa di balai bahasa itu memang harus lebih hebat dari kantor bahasa dan balai bahasa manapun di Indonesia terutama dalam hal pengembangan dan pembinaan bahasa nasional yang memang dari bahasa Melayu ini kalau kawasan lain ya dia memang harus lebih banyak berurusan dengan bahasa daerahnya gitu nah kita ini peran kita dua memperkaya perbenaran bahasa itu harus lebih sungguh-sungguh yang dilakukan di sini lebih banyak yang diusurkan dari sini lebih gigih perjuangannya untuk katakan masuk ke dalam kamus besar bahasa Indonesia seperti itu terbalik kalau misalnya kita kalah dari daerah-daerah lain karena sumbernya dari sini nah jadi itulah harus dilengkapi dengan semangat dan dengan pengetahuan yang terus-menerus meningkat itu saya kira baik para pemerintah sekalian saya kira kita sudah sampai pada penghujung acara ini buah-buah rincang kita dengan Pak Malik pakar bahasa yang sudah memberi banyak pandangan-pandangan pada kita dan kita melihat bahwa memang ada tanggung jawab moral diminta atau tidak diminta Kepulauan Riau ini harus sungguh-sungguh harus gigih dan bukan Riau dan Riau lah bukan Kepulauan Riau saja Riau juga lah Kepulauan Riau dan Riau lah negeri kawasan yang sekarang dianggap sebagai jantungnya negeri Melayu ini bersungguh-sungguh untuk memberi sumbangannya lebih besar kesungguhan untuk melakukan hal-hal yang lebih besar terhadap pengayaan bahasa kebangsaan dengan sumber-sumbur dari bahasa Melayu dan lebih pada pada bagaimana setiap tahun kita bisa memberi tempat ruang ingatan kita kepada Almarhum Raja Ali Haji sebagai sosok sebagai pahlawan bangsa jangan sampai bulan Oktober kita tak sepatahpun menyebut nama dia padahal dia telah memberi hal yang luar biasa pada kita sebuah meta historial lah kalau tak ada Raja Ali Haji jangan-jangan kita tak menyumbang apa-apa terhadap keberadaan kebangsaan kita seperti itu baik para minister sekalian dan demikian sesi terakhir kita hari ini dengan topik tentang kebahasan ini dan kita berharap arti kita bisa mengetahui kecemasan kita bahwa bahasa peran bahasa Melayu akan semakin kecil pada pengembangan bahasa Indonesia dan itu sangat tergantung pada kita semua kita harus bertanggung jawab untuk tetap menjaga bahasa Melayu memberi sumbangan yang besar terhadap pengembangan bahasa ini AY kita berjumpa lagi pada minggu yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum